Toni Kroos menjadi tumpuan sempurna bagi Real Madrid maupun tim nasional Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Memiliki gaya bermain yang tenang, Kroos mampu menguasai lini tengah dengan baik. Akurasi tendangan yang tak kalah mumpuni pun menjadi salah satu alasan mengapa Kroos pantas disebut sebagai salah satu gelandang terbaik. Poncaknya adalah saat dirinya berhasil menyumbangkan trofi Piala Dunia untuk tim Panzer. Raihan itu terasa spesial karena Kroos merupakan putra Jerman Timur pertama yang mampu mengangkat trofi paling bergengsi. Toni Kroos lahir pada 4 Januari 1990 di Graveswold, Jerman. Ia adalah putra dari Roland Kroos dan Birgit Kammer. Sang ayah merupakan mantan pegulat profesional yang kemudian beralih menjadi pelatih sepak bola anak-anak. Saat masih menimba ilmu di Akademi Graveswold, Kroos dilatih oleh ayahnya sendiri. Setelah merampungkan pendidikan di Akademi Graveswold, Kroos melanjutkan karirnya di Hansa Rostock sebelum akhirnya bergabung dengan FC Bayern pada 2006. Karena dinilai memiliki bakat yang sempurna, Kroos memulai debutnya bersama tim utama Bayern pada usia 17 tahun. Namun demi menambah jam terbang, raksasa Jerman itu akhirnya meminjamkan Kroos ke Bayern Leverkusen. 18 bulan berseragam Leverkusen. Kemampuan Kroos meningkat pesat hingga membuat Bayern menariknya lagi di musim panas 2010. Sejak saat itu, Kroos menjelma menjadi salah satu gelandang tengah terbaik dunia. Perannya di lini tengah makin vital. Performa apiknya di klub pun mengantarkannya jadi langganan timnas Jerman dan berjasa, membawa negaranya menjadi juara dunia pada tahun 2014. Tony Kroos mengaku sangat menikmati karirnya saat masih berseragam Bayern München. Ia pun menyebut memiliki banyak sekali kenangan indah bersama de Bavarian. Selama hampir 6 musim membela de Routen, Kroos berhasil mencetak 24 gol dan 49 asis dari 205 pertandingan di semua kompetisi. Menurut Kroos, musim terbaiknya bersama Bayern adalah saat berhasil meraih treble winner atau juara Liga Champions, Bundesliga Jerman, dan Piala Liga pada musim 2012-2013. Berhasil menyumbangkan tiga gelar Bundesliga, tiga di FB Pokal dan tentunya Liga Champions Eropa membuat pemain bertinggi 183 cm ini masuk ke jajaran skuad elit Jerman yang terbang ke Brazil untuk melakoni laga penting di ajang Piala Dunia. Pada ajang Piala Dunia 2014, Kroos adalah satu-satunya pemain yang lahir di Jerman Timur dalam skuad Joachim Löw. Kroos merupakan pemain yang beruntung setelah tembok Berlin resmi dihancurkan sekitar 31 tahun lalu. Seperti diketahui, Grace Wold, tempat lahir Tony Kroos menjadi bagian dari Jerman Timur. Wilayah tersebut menjadi wilayah terlemah di negeri Hitler. Jerman Timur dianggap sebagai bagian tidak berguna. Tidak ada satupun putra yang berasal dari wilayah tersebut yang mampu untuk unjuk gigi di pentas internasional. Namun rutuhnya tembok Berlin benar-benar merubah sejarah dunia. Rutuhnya tembok itu diketahui dipicu oleh salah satunya oleh kekeliruan birokrasi. Tetapi ini terjadi di tengah gelombang revolusi yang membuat blok komunis pimpinan Soviet limbu dan kemudian membantu terciptanya tatanan dunia baru. Banyak puluhan ribu warga Jerman Timur yang merayakan peristiwa tersebut. Mereka berbondong-bondong melintas ke Jerman Barat dengan diiringi tangis haru. Orang-orang memanjat tembok di gerbang Brandenburg Berlin, membobol tembok dengan menggunakan palu dan beliung. Pas ke hari bersejarah itu tidak ada lagi tim nasional Jerman Barat dan tim nasional Jerman Timur. Hanya ada satu tim nasional Jerman yang dikenal hingga sekarang. Tergabung di grup B bersama Portugal, Amerika Serikat, dan Ghana, Jerman mampu lolos dengan mudah dengan raihan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Tim asuhan Wakim Loh mampu melaju ke babak selanjutnya. Mengalahkan Aljazair, Perancis, hingga Nigeria, Jerman sukses mempermalukan tuan rumah Brazil dengan skor 7-1. Hasil bersejarah itu mengantarkan Jerman ke partai final dan bertemu dengan tim nasional Argentina. Menjalani laga 120 menit, Jerman akhirnya keluar sebagai juara setelah Mario Götze sukses mencetak gol sematawayang di babak tambahan. Jerman sukses meraih trofi Piala Dunia keempat mereka, sementara Toni Kruz sekali lagi menjadi satu-satunya pemain asal Jerman Timur yang mampu mengangkat trofi Piala Dunia. Walaupun FIFA memberikan gelar pemain terbaik kepada Lionel Messi, statistik Castro Index menunjukkan bahwa Kruz adalah pemain terbaik di Piala Dunia. Hasil itu juga diposting langsung oleh akun Twitter resmi Piala Dunia. Di level klub, meski berhasil mempersembahkan banyak gelar bergensi untuk FC Bayern, saat itu Kruz mengalami situasi yang tidak cukup menyenangkan di sana. Ia mendapat tekanan hingga memilih pergi. Perpisahan Kruz dan Bayern juga boleh dibilang tidak terlalu baik. Kruz meninggalkan kesebelasan asal Jerman tersebut dengan kekecewaan. Gelandang yang kini berusia 30 tahun itu meninggalkan Bayern setelah pihak klub merendahkan kemampuannya. Hal itu diungkapkan oleh rekan dekatnya yang pernah bermain bersama di Bayern Leverkusen, Stephen Reynards. Reynards menceritakan luka lama ex-rekan setimnya itu kepada Bleacher Report. Tony adalah temanku. Aku tahu kisah yang sebenarnya. Ini sedikit tentang uang. Ketika itu Bayern berencana memberikan kontrak baru kepada Tony. Ia tahu besaran gaji Mario Götze di Bayern dan keduanya memiliki umur yang hampir sama. Tapi Bayern tidak mau memberi Tony lebih dari 10 juta euro per tahun. CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenich, bilang kepada Tony, Kami tidak akan menggajimu 10 juta euro karena kamu bukan pemain kelas dunia. Jika kalian mengenal Tony, ini bukanlah masalah uang. Dia butuh rasa percaya dari orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat bagus, pemain kelas dunia. Itulah yang menjadi awal dari perpecahan ini. Guardiola yang saat itu melatih Bayern sudah melakukan segalanya. Guardiola sangat frustasi karena Bayern tidak memperpanjang kontraknya. Situasinya memang buntu karena Rummenich tetap kuku pada pendiriannya. Kruz sendiri memang mengakui bahwa ia tidak memiliki masalah dengan manajer-manajer Bayern. Bukan kepercayaan manajer yang membuatnya hengkang dari Tyrotet. Karenanya ketika ia pindah ke Real Madrid dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro, ia tak sedikit pun menyesali keputusannya untuk meninggalkan kesebelasan yang telah membesarkannya itu. Terbukti keputusan Kruz untuk pindah dari Bayern sangatlah tepat. Pasalnya setelah resmi bergabung dengan Madrid usai gelaran Piala Dunia, Kruz meraih rentetan kesuksesan. Matthias Sammer yang merupakan mantan direktur olahraga Bayern juga mengaku menyesal karena telah melepas Tony Kruz. Ketika diwawancarai, Sammer bahkan mengatakan kelebaran bisa lebih berjaya di Eropa jika tidak melepas salah satu pemain paling berpotensi itu. Kini Tony Kruz telah memiliki kehidupan baru bersama Madrid. Ia telah menjelemah menjadi salah satu gelandang terbaik dunia bersama raksasa Spanyol tersebut. Pemain kelahiran 4 Januari 1990 tersebut pun semakin menikmati masa-masanya di ibu kota Spanyol tersebut, dengan sejumlah tantangan besar dan berbagai prestasi yang tentunya telah ia raih. Hingga kini Kruz sudah berhasil memenangkan La Liga, Piala Super Spanyol, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa hingga Piala Dunia antar klub. Bahkan saking seringnya menjadi juara dunia, Kruz dijuluki sebagai Raja Piala Dunia. Bukan hanya antar negara saja, namun juga antar klub. Yang pertama adalah Piala Dunia antar klub 2013 yang diraih Kruz bersama Bayern München. Tahun tersebut di Stadion Marrakesh, Maroko, München mengalahkan klub Tuan Rumah Raja Casablanca di final dengan skor 2-0. Setahun setelahnya, Piala Dunia dimenangkan pemain berusia 26 tahun itu bersama negaranya Jerman. Derpanser merebut gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina di final dengan skor 1-0. Lalu yang tak akan terlupakan adalah 3 tahun emasnya bersama Real Madrid, 2016, 2017, dan 2018. Dimana ia berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub sebanyak 3 kali secara beruntun. Tony Kruz memang tak ada tandingannya. Bahkan salah satu gelandang terbaik yang pernah kita kenal, Paul Scholes, mengaku pernah meniru bagaimana cara Tony Kruz bermain. Aku sangat menyukai Tony Kruz. Ketika aku mendekati akhir karir, aku mengikutinya dengan cermat dan mencoba untuk bermain seperti dirinya. Aku seorang gelandang yang berusaha sebisa mungkin untuk mencetak gol. Tetapi Kruz adalah salah satu gelandang perancang terbaik di dunia. Terima kasih telah menonton!